Intro Oke halo semuanya selamat datang di podcast kali ini Kali ini gue bersama salah satu Narsum nih yang mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya mas ya Namanya siya mas? Halo nama gue Don Namanya Don Iya D-O-N D-O-N Gak pake I ya Sambil banget soalnya selalu manggil Doni Doni Oh tapi ada mas yang manggil lo Doni? Bukan ada lagi banyak Banyak Tapi lo selalu memperkenalkan diri sebagai Don kan? Iya Jadi kalo mungkin nextnya gue bakal ngenalin Hai nama gue Don gak pake I Biar orang-orang lebih notice ya Oh Don gak ada Soalnya emang gue sadar sih Doni itu nanggung banget ya Don jadi kadang Doni, Dono, Dona ya gitu lah Oke bisa dipresentin kebanyakan nih bisa jadi Ntar ada jokes yang kayak gini Kalo misalnya cewek namanya Doni Kalo misalnya cewek namanya Dona Iya ya abu Oke mas Dan tinggal dimana sih mas? Gue di Cinere Gue deket nih sama rumah gue Eh dimana lu? Gue di gak deket-deket banget sih tapi Gue sering main ke daerah dari sana Gue di Fatmoati Oh deket lah itu Kita masih satu area walaupun gue coret ya Jakarta-Selatan Betul 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 Tapi gak apa-apa ngakunya Jakarta gitu Padahal masuknya udah masuk ke Depok kan ya? Udah pas banget kan Gitu mau masuk Cinere Mall lu tau Nah selamat datang di kota Depok kan sebel loh Kan itu perbatasan di Jakarta-Selatan sama Depok Gue Jakarta coret cuy Oke deket lah berarti Kapan-kapan bisa nih mas gue main ke rumah lu ya mas Boleh 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 Nah mas berhubung di tahun 2022 ini Emang udah mau berakhir ya Kita sebentar lagi mau ganti tahunnya ke tahun 2023 Pastinya ada banyak banget ya pengalaman-pengalaman Baik pengalaman manis Pahit yang lu alami selama di tahun 2022 Bener gak mas? Iya betul Nah boleh dong mas kasih tau ke gue Apa sih mas pencapaian terbesar lo di tahun 2022 ini? Pencapaian terbesar gue Sebenernya masih ada yang belum gue capai sebenernya Tapi gue masih punya kesempatan Satu bulan lagi kurang lebih Di 2022 Bisa bisa ya bisa Masih bisa ya? Bisa bisa Nah tapi salah satu pencapaian yang menurut gue Itu pencapaian itu adalah Gue off sosmed gue Oh iya? Iya Udah lama mas? Dari pertengahan Februari Udah lama banget ya? Iya sampe sekarang Tadinya cuman mau kayak sebulan dua bulan gitu Masuk ke bulan ketiga kok nyaman gitu Empat lima dan sampe sekarang gitu Ah sosmed disini bisa dispesifikin gak sih mas? Karena Iya betul Gue instagram Instagram Kebetulan tiktok gue hanya untuk buat kepoin orang Twitter buat itu Kagel pasti tau lah ya Di twitter itu nyari apa Nyari yang positif-positif oke Gue nyari trending topic Kan gue butuh trending topic Bener bener Kalau kita mau nyari trending topic ya larinya ke Twitter 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 Mau nyari yang lain juga larinya ke Twitter Jadi gue punya gitu Instagram Kalau boleh tau kenapa sih mas? Ini panjang loh ceritanya Ini cukup gak waktu lo? Disingkat aja Disingkat aja Gak bisa Gue tuh gak bisa singkat-singkat Oh iya? Oh singkatnya aja ya Awalnya Yang memicu lo untuk menonaktifkan Instagram lah gitu Apa nih? Jami yang patah hati Gada-gada Seorang don Selalu patah hati Manusiawi tapi kok Gak-gak Awalnya itu karena Dulu ya gue gak pernah Bisa lepas dari yang namanya Instagram Gitu ya Gue jadi Jatuhnya gue jadi kepo Kalo temen gue ini Kenapa ya? Ngapain gitu Nah awalnya gue berantem Gara-gara Instagram Sama sahabat gue sendiri Iya Gara-garanya Gue gak tau apa Triggernya Cuma Karena Awalnya Gara-gara Dia gak ngeliat Instastory gue Sepele banget ya? Sepele Tau kan lo sepele kan? Sepele banget menurut gue Tadinya setiap gue posting Walaupun gue gak Setiap menit Setiap detik posting gitu ya Dia selalu Ya biasa namanya sahabat gitu ya Lu mau ngapain lagi? Apa gini? Blablabla Dia gak Ngeliat sama sekali Oh mungkin dia lagi sibuk Gue bilang Eh tapi sebulan jadinya dia gak ngeliat Dan dia gak ada kabar sama sekali Gitu Akhirnya Singkat cerita Ya kita gak temenan lagi Akhirnya gue gak ngeliat story aja dia lagi Ngapain? Lu gak ngeliat story gue Gue ngeliat story lo Gitu kan? Kayaknya ini salah satu kebiasaan kita deh Mas Karena gue juga ngerasa gitu Iya kan? Ketika Instastory gue jarang diliat sama orang Nah Sebisa mungkin gue gak ngeliat Instastorynya dia juga Sama Sama kan Jadi gue Bener dong Bener 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 Jadi maksudnya ya gitu Jadi kayak Ngapain? Itu temen gue gitu loh Maksud gue gitu Jadi kayak Memang Instastory itu Kalau kita posting itu Pasti ada target Betul Iya kan? Yang target kita tuju tuh orangnya Kalau orang Si orang itu sudah ngeliat Yang lainnya mau ngeliat Gue bodo amat Setuju Setuju Karena gue juga mau melakukan itu Iya kan? Bodo amat Tapi Orang-orang deket gue harusnya ngeliat dong Gitu Nah satu lagi Itu membuat ada satu orang Beberapa orang yang Gue tau real life nya Tapi di Instagram itu Dia Beda banget Oke Gue tau itu Instagram lo Lo mau posting apapun Terserah lo Lo mau Show up Atau flexing Apa itu Terserah lo Tapi Yang lo posting itu Sama real life lo Itu 108 Bukan 360 derajat Berbanding terbalik Jadi itu yang buat gue Jadi kayak Oke Gue capek Gue harus off sebentar Dan akhirnya keturusan Tentu sekarang Itu pencapaian gue Berarti lo ketika Memutuskan untuk Off dari Instagram Dan udah mulai menjalani Lo menemukan kenyamanan ya Di dalam ini Sejujurnya iya Tapi gue punya second count Hahaha Gue bilang bener-bener Om Tapi 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 Di second account gue Di fake account gue itu Gue gak follow Seorang yang gue kenal Oke Gue hanya follow Online shop Terus juga Sama seleb Yang gue suka Itu doang Dan ternyata Gue ngakuin Gue belum 100% Bisa lepas dari Social media Tapi Gue buat second account Untuk follow orang-orang Yang gue suka Betul Jadi gue gak kepo Sama kehidupan mereka Gue butuh update juga Iya betul Setuju gue juga Setuju Itu dia Terlepas Kita perlu update dari Twitter Kita juga perlu update dari Instagram dong Karena kan beda-beda Kadang-kadang nih Hype-nya nih Perlu Lihat trending topic Di Twitter Lo harus dilaksin Nah setelah lo berhasil Melaksanakan ini Melakukan ini dalam Waktu yang cukup lama Itu gimana perasaan lo Damai gue Damai ya Iya Tapi Karena pekerjaan gue menuntut Gue harus punya social media Gue harus buka lagi Tapi belum gue pastiin Mungkin 2023 Gue akan ngebahas resesi Mungkin inflasi Instagram gue Membahanku itu ya Suatu Pergerakan Pergerakan yang sangat-sangat Mantap ya lo Mantap kan Pergerakannya itu Eh itu di jamakan siang cuin Nanti makanannya masih banyak gak sih Masih-masih Aman-aman Amat-aman Kan udah di tag-in dulu Tadi pas masuk Taruh dulu satu deh buat gue Belum lagi Gue ngantri tau Disini ngobrol sama lo Siapa namanya Sorry Ali Ali Oh lupa memperkenalkan diri gue Namanya Ali mas Gue suka lupa nama Tapi ingat rasa Aduh Sama lagi Kue-kue-kue Gue suka makan Gue suka makan kue Tapi suka lupa Namanya Iya sama-sama gue juga Iya kan Gue tuh kadang-kadang suka keliru Mana Combro Eh sorry Mana Mistro sama Combro Nah Iya kan iya Tapi gue ingat rasanya Betul Combro Ih mana lagi Combro Yaudah lah Oke 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 Kita lanjut ya mas Iya 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 Nah di tahun 2022 ini Ada gak sih mas Orang spesial banget gitu Untuk lo Yang lo anggap nih orang spesial banget Buat gue nih Entah Dia berkontribusi Atau lain sebagainya lagi Oh iya temen gue Jadi Dia jadi selalu tempat Apa ya Curhat Mungkin bisa dikatakan kayak gitu Gitu loh Jadi apapun Masalah gue Gitu Waktu gue sempet down Dan sosmed itu Oh iya Gue sempet down loh Ngerasain tuh Oh iya Gue sempet down gara-gara Macem-macem Gitu kan Jadi gue gak mau nyalahin orang lain Gue nyalahin gue gitu loh Lo yang mau main instagram Lo yang follow Gitu kan Gitu Jadi Ya gue cerita sama dia Akhirnya dia Ya Semangatin gue lah Gitu loh Mungkin salah satu alasan lo memilih dia sebagai salah satu orang spesial di tahun 2022 adalah Dia pendengar yang baik ya Betul Dan mungkin dia selalu ada di saat lo butuh Ada Bisa dibilang seperti itu Tapi gue gak mau menuntut dia seperti itu Oh iya Karena dia punya kesibukan juga Betul Setuju gue Nah jangan jadi berantem lagi gue Kan kehilangan sahabat gue disitu Bener 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 Karena bener ya kehilangan sahabat tuh emang gak enak banget Gak enak Gak enak Apalagi kalau lo dulu tuh sering sama dia Terus tiba-tiba kayak ngerasa asing gitu Kayak wadah Iya gak enak banget Serius gak enak banget Ya buat kalian yang punya sahabat Tolonglah dijaga persahabatan kalian Betul Karena gak ada yang namanya mantan sahabat Udah mas jangan nangis mas Ternyata gue ikutan nangis nih Boleh gak sih mas Terus ngasih satu atau dua kata gitu Buat orang spesial di tahun 2022 Orang spesial? Iya sih Orang yang tadi lo sebut tadi Thank you for being my friend Oh that's it Berhubung tahun 2022 ini akan berakhir ya Kita sebentar lagi 2023 Ada gak nih mas target lo di tahun 2023 ingin seperti apa? Gue lebih pengen 2023 itu gue gak terimbas yang namanya inflasi Kayak itu semua harapan kita Ya iya kan Gue gak muluk-muluk deh Gue pasang target segini-segini-segini Tapi nantinya 2023 gak tercapai Ya gue bawa lagi 2024 kan capek bawa-bawa aja gitu loh Tapi ya mudah-mudahan gak terimbas Ya Indonesia lah gitu ya Gak terimbas inflasi Wise gak sih gue bijak ya Bijak-bijak gak sih? Harus-harus-harus jadi orang yang bijak Terkadang Terkadang kita harus berusaha Jadi orang yang bijak Gak karena di podcast aja ya Gak bisa bijak Kalau gak off-camp sama off-mic juga Udah gak bijak lagi Betul Kita harus bisa menempatkan lah ya Memposisikan diri Kita harus seperti apa Seperti apa Seperti apa Kalau udah gak ada kamera mah yaudah Yaudah gitu Mau ngapain lagi loh Jadi diri sendiri aja gitu kan Iya bener Berhubung tahun ini masih tahun Tahun 2022 ya Belum tahun 2023 Ada gak sih mas Patah hati terbesar loh gitu Di tahun 2022 Di tahun 2022 Terbesar sih gak Tapi patah hati ada Apa tuh mas? Boleh diceritain gak? Karena cinta gue bertepuk sebelah tangan Waduh Gini doang dong Iya Gak ada bunyinya cuy Tapi Itu udah lama mas Bertepuk sebelah tangannya sama orang Lama Gue itu orang yang Bisa menyimpan perasaan Suka sama seseorang Tanpa si orang itu tau Oh ya? Iya Jadi gue Mengagumimu dari jauh Tuh tadi bijak Sekarang romantis Pertanyaan lu sih Makanya Kenapa bertanya gitu Jangan-jangan yang ketiga Nanti buat marah-marah Nanti apa Orang-orang yang datang kesini tuh Emang gak pengen kita bikin marah Kita pengen Ya mengenang-mengenang aja lah Masa-masa suka Tapi sampai sekarang udah gak patah hati dong Udah enggak Kebetulan gue cepat move on Wih Seru dong Kayaknya gue pengen jadi lu deh Orang-orang di luar sana Kayaknya menginginkan cepat move on gitu Rumput tetangga selalu lebih hijau Setuju Setuju banget Lu pengen jadi gue Gue jadi pengen dia Dia jadi pengen siapa lagi gitu kan Bener Tapi Ya kenapa cepat move on Karena Lu sibukin aja diri loh Gitu Itu Sebuah tips ya Dari gue Lu sibukin aja diri loh Atau yang paling gampangnya Semua orang juga udah tau sih Ya cari yang baru lagi Kita ngomongin cari yang baru lagi nih Gue tuh kadang-kadang Agak kurang setuju Ketika gue baru buat patah hati nih Patah hati dalam artian relationship ya Gue baru buat patah hati Dan langsung nyari orang baru Oke Gue agak Gak setuju sama yang itu Bisa dibilang agak-gak setuju Karena Kalo misalnya emang lu udah bener-bener Menyelesaikan permasalahan lu Dengan masalah lu Dalam artian disini berdamai ya Oke lah lu gak apa-apa kayak gitu Tapi kalo misalnya Lu nyari orang baru untuk Pelampiasan Pelampiasan Itu gue agak-gak setuju Karena Kasian lu nya juga Lu harus menjalin hubungan dengan orang yang Ya udah gue sebenernya gak mau sama dia gitu Lu sama aja membohongi diri gak sih Kan gak langsung jadian kak Iya paling gak Maksudnya Kan gak langsung jadian Lu kan Maksudnya Lu deketin dulu orangnya Gitu Kan lu butuh Iya Pelampiasan Tapi pelampiasan Lu yang kayak apa dulu Gitu Gue harus bela nih pernyataan gue Lu gak bisa Gue harus bela Agak-agak Gak setuju sama hal kayak gitu Sejujurnya Jadi lu setuju kita mau ngapain nih sekarang Aduh panco apa Apa Men badminton M badminton aja kali ya Oke Kenapa jadi orang ngos Oke Mas Kalo mau tau Panjang Kalo mau tau gak tuh Kalo boleh tau ya Di tahun 2022 ini Lu punya berapa mantan sih mas Wow Berapa mantan Lu Ada berapa nih Banyak ya Itu bos-bos gue tuh Bos-bos gue Itu anak gue ngapain duduk situ Sebenernya gue gak ada mantan Jadi Ini panjang loh ceritanya Serius Gue karena Gue itu Lebih Gue tuh gak nyari pacar Oke Gue nyari Nyari ribut Gue nyari partner Oh Sebenernya gitu Jadi yang Butuh partner Gue flyable Sebenernya Sama Mas Don Ini menurut gue ya Jadi kayak Partner itu Lu bisa jadi partner in crime Partner in Bad Partner in Whatever you want Partner in apapun lah ya Iya Tapi kalo pacar ya Just pacar gitu lah Buat gue gitu Jadi Kalo lu tanya mantan gue berapa Masih yang lama Mantan gue Eh itu temen-temen gue pada kemana Wah ayo ditinggal Udah jangan nangis Mas Ditinggal temen jangan nangis Gimana tadi Lu Sorry-sorry Gara-gara temen gue Kedistract Parah banget ya Gini-gini Jadi kalo gue sama sih sama lu Jadi di tahun-tahun ini Berapa tahun terakhir tuh Lebih nyari Kayak yaudah Partner aja yang bisa diajak ngobrol Iya kan Yang bisa diajak pergi Betul Jadi gak mesti Apa ya Lu gak perlu malam mingguan gitu loh Iya setuju Gitu loh Jadi kalo partner itu Gue lagi gak pengen keluar Gue gak lagi pengen apa Yaudah Di rumahnya masing-masing gitu Kalo lu pacaran Lu harus ngedate cuy Iya gak sih Lu harus jalan malam minggu Harus minggu pergi ke kebun binatang Atau kemana gitu kan Harus pergi ke coffee shop yang lagi happening gitu loh Betul Menurut gue ya Jangan gue diserang loh Serang aja serang Jangan-jangan Tapi kalo partner Kita udah sama-sama dewasa In relationship gitu kan Jadi Lu Oke Misalnya Dan gue lagi gak pengen keluar Gue lagi males Oke Iya Gitu loh Misalnya terus Gue lagi ada masalah di kantor Gue pengen telepon Oke Telepon Lu ada Gitu loh Gue lebih mencari yang kesitu sih Sama deh kita Terus dulu mas Oh Dengan hal ini kita sama ya Sama Tapi dalam hal yang sebelumnya Masalah Cari Iya Ganti gue gak setuju Oke Terakhir banget deh nih Iya Untuk penutup acara Menutup acara Menutup podcast Iya Sebagai penutup podcast Resolusi Yang menurut lo Selalu terulang-ulang Di tiap tahun itu Apa sih mas Buat lo Resolusi Yang selalu terulang To be a better man Tenk tenk Tan tenk tenk Tau gak lagu itu Lagu lama soalnya Gak tau gak tau Kayaknya jarak umur kita Tertau cukup jauh deh mas Itu lagunya Robbie Williams To be a better man Jadi Ya namanya juga jadi manusia Ya kan Setiap hari bahkan Kita itu pembelajaran Gitu loh Jadi apa Gue ketemu lo Gue belajar banyak dari lo Gitu kan Gue jadi tau gimana cara Nge-host podcast Waduh Jadi Ya Itu yang berulang ya To be a better man Dan pengen jadi kaya Dan itu setiap tahun Sama Kali ini kita sama lagi mas Kita memiliki dua kesamaan Jangan-jangan Iya 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 Jangan bilang jodoh Jangan bilang jodoh Gue masih cari jodoh yang lain Nih Jangan Oke deh Oke thank you mas Don Udah Teruangkan waktunya Untuk hadir di podcast ini nih ya Semoga Apa Keinginan lo di tahun 2023 Segera tercapai Terus menjadi orang yang lebih baik Terus lah gitu Amin amin lo juga ya Amin Biar temen-temen gue kemana ya Kayaknya udah cabut duluan Gue cari dulu ya Boleh Bye 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 Bye